dari editornya James N. Winstain. Pada bab satu ini kita akan membahas tentang epidemiologi dari low back pain itu sendiri. Di awal-awal buku ini ada key point dari bab satu ini. Jadi prevalensi satu tahun dari back pain itu itu sekitar 30-60 persen. Nah disebutkan di sini sekitar 2 persen di Amerika Serikat itu berhubungan dengan pekerjaan. Jadi itu juga insidensinya itu terjadi pada negara-negara industri lainnya. Nah back pain itu sendiri secara umum menyebabkan keterbatasan dari aktivitas dari seseorang. umurnya kurang lebih sekitar 45 tahun. Dengan natural historinya bermacam-macam. Tapi episode sembuhnya itu sekitar 10-30 hari. Disebutkan di buku ini 2-7 persen dari orang orang dengan back pain ini akan berkembang menjadi suatu kronik back pain. Dan 1-3 persen itu membutuhkan pembedahan. Nah sekarang kita membahas apa itu epidemiologi. Jadi epidemiologi itu adalah suatu studi tentang rata-rata kejadian dari suatu penyakit dan determinannya atau faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kejadian itu. Dengan adanya epidemiologi dari below back pain ini penting kita ketahui. Kita bisa, apa namanya, dengan ketahui epidemiologi ini kita bisa memprediksi demand atau permintaan dari medical service yang diminta oleh pasien. Kemudian secara langsung juga kita bisa menyiapkan resources yang cukup untuk memenuhi permintaan yang ada. Kemudian dengan kita bisa mempelajari epidemiologi ini juga kita bisa menginformasikan pasien secara akurat dan membedakan kira-kira treatment yang mengakibatkan perubahan dari natural historinya seperti apa. Kemudian kita bahas juga tentang prevalensi dari back pain atau psikiatika ini sendiri. Jadi didepensikan bahwa prevalensi itu adalah suatu angka dari orang dalam suatu populasi di mana terdapat gejala atau keluhan pada suatu waktu tertentu. Nah, dibedakan dengan insidensi. Insidensi itu adalah mengukur jumlah dari orang yang tanpa gejala, back pain, dan psikiatika yang nantinya akan berkembang menjadi berkembang nyerinya dalam periode yang sudah ditentukan. Nah, dalam penelitian atau survei yang dilakukan oleh NHA, ini survei yang dilakukan di Amerika, itu disebutkan bahwa kejala itu 17% prevalensinya. diperkirakan 1% yang mengalami suatu diskus di order. Nah, kemudian pada yang NHA, NES 2 ini, prevalensinya itu dari low-back pain itu sekitar umur, efeknya itu sekitar umur 55-64. Tapi kalau psikiatika itu umurnya sekitar 45-54. Interval umurnya. Jadi, semakin meningkatnya umur, back pain itu ada keluhan. Tapi itu suatu natural histori. kadang-kadang tidak membutuhkan suatu pembedahan atau misalnya penanganan. Tapi resolve atau sembuhnya juga bisa terjadi dalam ujian apaman. Nah, ini adalah suatu, ini tabel yang disebutkan di buku ini tentang prevalensi rate dari low-back pain berdasarkan usia dan jenis kelamin. Jadi disebutkan di sini, peak-nya itu di poin prevalensinya itu di sekitar umur, baik laki-laki dan perempuan, sekitar umur 40. Kemudian pada laki-laki itu menurun sekitar umur, tapi usia 60 tahun itu dia meningkat. Tadi kita membahas tentang prevalensi dari back pain. Sekarang kita membahas tentang prevalensi dari neck pain. Jadi kalau neck pain ini, sedikit informasi yang kita bisa dapatkan bagaimana itu neck pain itu bisa terjadi dan jarang sekali. Biasanya itu dia kombinasi dengan keluhan atau kelainan pada soldier. Secara cross-sectional study, dilaporkan bahwa satu tahun prevalensi rate dari neck pain ini sekitar 12-18 persen. Kemudian ada prevalensi yang menghubungkan antara pekerjaan dengan no back pain. Dengan insidensi satu tahun dari back pain simptomnya itu berpisah antara 30 dan 60 persen pada populasi pekerja. namun hanya 2-5 persen yang datang atau mencari pengobatan. Kemudian prevalensi dari neck pain dengan pekerjaan itu biasanya banyak pada dokter gigi atau misalnya operator data entry kemudian atau pekerja yang mungkin dia yang berduduk kemudian selama di mana simptomnya itu dia sekitar 4-20 persen. Nah, ini adalah faktor-faktor pekerjaan yang bisa mempengaruhi atau misalnya jadi faktor risiko dari no back pain. Itu pekerja fisik berat kemudian seringnya banding atau berputar kemudian mengangkat, mendorong atau menarik benda yang berat atau repetitive work. Jadi kegiatan yang disifatnya repetitive atau berulang. Atau posisi statis saat bekerja misalnya duduk yang lama atau misalnya berdiri yang lama tapi ada fibrasi dan faktor psiko maupun fisiologi yang lain. Nah, faktor individual dari no back pain itu sendiri yang paling penentu adalah umur paling penentunya. Kemudian disebutkan di sini juga kalau postur itu biasanya hanya yang berat jadi importansinya itu rendah dan disebutkan di sini adalah smoking atau merokok itu mungkin mempengaruhi adanya lo back pain. Karena disebutkan di buku ini bahwa dengan merokok itu mengurangi jadi terjadi semacam angiopati yang mengurangi aliran darah pada daerah viskus dan korpus dari vertebrae itu sendiri. Nah, ini adalah natural history dari no back pain. Jadi, pasien itu biasanya akan menyembuh atau misalnya akan berkurang gejalanya tiga sampai empat minggu. Seringnya sih lebih sering itu terjadi pada beberapa hari sampai satu minggu itu akan gejalanya akan membaik. Pembedahan pada serpikal disebutkan di sini yang paling sering itu adalah pada lumbar lumbar herniacin disk. Kalau yang pada serpikal itu jarang di mana terjadinya itu sering pada usia 40-50 tahun. Terutama pada pekerja-pekerja industri. Kalau di buku ini disebutkan biaya dari penanganan dari lumbar atau misalnya mungkin karena permintaan healthcare yang banyak itu disebutkan bahwa penyakit ini atau keluhan ini cukup mahal. disebutkan di tahun 90 itu di United States itu sendiri sekitar 23,5 miliar untuk pembiayaan no back pain ini. Kita beralih ke bab dua. Bab dua ini membahas tentang klasifikasi dan patofisiologi dari sindrom nyeri spinal. Key point yang disampaikan pada buku ini disebutkan bahwa low back pain itu adalah suatu kondisi yang sering di mana tetapi kadang pasien-pasien itu kebanyakan tidak mengerti oh ini nyerinya itu asalnya dari mana. Kadang pasien-pasien tidak sering tidak mengertinya. Kemudian spinal pain itu diklasifikasikan berdasarkan konsep durasi atau lokasi maupun penyebarannya. dimana nyeri pada lumbar itu disebut sebagai suatu low back pain atau lumbar go dengan nyeri pada kalau misalnya ada penyebaran atau radikuler itu berdasar pada distribusi dari negrote di daerah lumbar. Itu juga bisa disebut sebagai suatu psikiatika. yang penting disini pada lumbar LBP itu juga ada istilah neurogenic claudicasio adalah suatu kondisi khusus di mana dengan adanya nyeri atau numbness di daerah kaki saat eksersis atau misalnya saat latihan atau misalnya saat berjalan dan ini patologinya itu biasanya terjadi adalah suatu stensis finalis. ini kita membahas tentang klasifikasi dari spinal pain berdasarkan onset atau durasinya jadi bagi menjadi acute pain acute, sub-accute, chronic, dan recurrent. Kalau yang acute ini itu cepat terjadi dalam durasi waktu 0-3 bulan. Kalau sub-accute itu slow onset. Waktunya sama dengan acute pain tapi bedanya adalah slow dengan immediate. Kalau yang chronic pain itu lebih dari 3 bulan durasinya. Kalau dikatakan di recurrent jika ada periode tidak bergejala. Jadi gejala, ada periode tidak bergejala, kemudian bergejala lagi itu recurrent pain. Berdasarkan lokasi atau radiasi, penyebarannya atau radiasi, radiasinya itu ada istilah lokal, refroid, dan radicular pain. Kalau yang lokal itu di daerah situ, di daerah lumbar saja, kita sering menyebutnya sebagai suatu low big pain. Kalau yang refroid pain itu lokasi atau areanya, penyerinya itu menyebar berdasarkan embriologi asal dari suatu myotum maupun sclerotum yang dipersarapin on the throat. Kalau yang radicular, itu berdasar distribusi dermatomal dari suatu spinal nerve root. Pada radicular pain ini biasanya diikuti dengan adanya defisit sensorik dan motorik sesuai dengan dermatomnya. Inilah peta dermatom dan sclerotum dari daerah lumbal. Ini S1 kalau yang anterior, ini L1, L2, ini daerah pahad, ini kemudian L2, kemudian ini daerah lutut, L3, L4 ini yang medial, L5 kumpung kaki, dan daerah lateral dari pibial, dan S1 ini daerah pelantar dan dari kelinting yang di daerah lateral. Kemudian kalau yang S1 di daerah yang belakang, ini type belakang S2-nya, S3 ini di daerah pantai. Nah, beberapa patu anatomik yang disebutkan di buku ini menyebutkan bahwa jadi pada awalnya dulu, pada waktu embryogenesis, itu terjadi, jadi terbentuk suatu dermatom, miotom, atau sclerotom itu berasal dari mesoderm. Jadi mesoderm itu yang membentuk sekitar 30 sampai 36 somit, yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi dermatom, miotom, dan sclerotom. Dermatom ini akan membentuk inner layer atau permukaan dalam dari kulit dan diinervasi secara sama dengan dermatom dari kulit tersebut. Kalau yang miotom itu membentuk otot dan tiap otot itu mempunyai inervasi dari inervasi yang se-level, yang pada level yang spesial. Misalnya, contoh miotom yang berhubungan dengan sindrom spinal pain. L4 itu mempersarapi musculus quadricep femoris yang fungsinya dia ekstensi dari lutut. Refleknya itu refleks patel yang kita bisa periksa. Kalau yang L5 itu musculus tibialis anterior dan musculus extensor halcus longus. Fungsinya itu adalah dorsoflexi dari kaki atau ibu jari kaki. Kalau yang S1 itu dia gastrocnemius yang dipersarapi ototnya itu untuk fungsinya adalah pelantar fleksi dari kaki. Reflek yang bisa diperiksa adalah refleks api. Lokal atau low back pain ini mempengaruhi struktur dari vertebral lumbas. Contohnya ototnya, tendonnya, ligamennya, faset joinnya, dan diskusnya. Kalau yang referat pain ini biasanya nyerinya itu diproduksi dari peripheral stosomatik tisu-nya yang ditransmisikan oleh nerve dan localized-nya itu sesuai dengan level dari nerve root-nya. Kalau yang radikuler itu berhubungan dengan spinal nerve root-nya. ini yang pada patofisiologi mekanisme jadi kalau misalnya terjadi suatu herniasi dari diskus struktur-struktur yang bisa mengatakan suatu nyeri itu adalah struktur-struktur berikut yaitu anulus fibrosus kemudian inflate dari vertebra anterior dura kemudian paset kapsul itu itu yang mengindus atau menginisiasi dari nyeri lokal di daerah lumba. Biasanya nyerinya itu mengakibatkan suatu stimulasi dari reseptor yang ada di reseptor yang ada di daerah apa namanya jadi ada koneksi antara misalnya kalau ada herniasi di daerah diskus kadang otak tersebut mengiranya itu adalah karena nyerinya nyerinya itu misalnya menjalar ke daerah kaki nah oleh otak itu mengiranya itu suatu nyeri di daerah kaki padahal terjadi iritasi itu di daerah misalnya di nebrot yang jadi memungkinkan mekanisme ini adalah terjadi kompresi misalnya pada nebrotnya pada daerah lumbar dengan skiatika dimana nebrot itu aksonnya itu berasal yang berasal dari kaki tertekan namun sifatnya itu terlokalis sifatnya lokal tapi dia menjalar misalnya kayak gini jika terjadi suatu herniasi dari diskus intervertebralis itu mempengaruhi nebrotnya disini nyerinya itu di daerah sini juga otak otak itu otak akan menangkap nyerinya itu di daerah sini akibat dari suatu penekanan jadi bisa direk langsung nyeri ini dipersepsikan oleh otak nah akhir konklusinya adalah bahwa simptom dari spinal pain ini bisa berbeda-beda pada tergantung individual dari suatu pasiennya dan prognosis dari spinal pain ini bagus dan rata-rata dia akan menyembuh atau membaik dalam beberapa waktu setelah onset beberapa minggu setelah onset demikian dokter mohon terima kasih banyak terima kasih banyak presentasinya mungkin kita sampai disini ada yang mau ditanyakan silahkan dari pemirsa tadi disebutkan tentang referent pain sama radicular pain itu yang saya lihat saya bercari juga itu untuk referent pain itu kan dijelarkan sesuai dengan sperotum kalau yang radicular pain berdasarkan dermatum itu untuk cara membedakan secara klinis gimana ya karakter dari nyerinya itu seperti apa apakah ada perbedaan antara referent pain sama radicular pain sebagai contoh kalau nyeri asalnya mungkin dari vertebra L4 kalau di radicular pain berdasarkan dermatum kan di bawah lutut tapi kalau berdasarkan sperotum dia itu di atas lutut jadi nanti kita takutnya kita salah menilainya itu nanti ini pertanyaan yang sangat bagus Jan Warman mau mencoba menjawab atau saya jawab mungkin saya berusaha menjawab jadi pertanyaannya untuk membedakan sifat nyeri skerotum dan dermatum dari pengusaha klinis itu mungkin susah untuk membedakannya karena biasanya yang paling kalau yang dermatum repreten itu kan skerotum lebih kalau yang radicular itu adalah dermatum dari jalan dari nyeri apa namanya sarap tersebut untuk membedakannya itu mungkin klinisnya juga harus dilihat dari pemisahan penunjang lain yang harus kita perisakan untuk lebih menegakkan oh ini nyerinya adalah satu replet atau radicular terima kasih intinya adalah jadi intinya pada klinis coba lihatkan slide mu tadi yang ada perbedaan skerotum sama dermatum pertanyaan ini sangat penting sangat penting sehingga kita harus mengetahui apakah ini hanya merupakan suatu bukan hanya ya ini merupakan suatu river pain atau merupakan suatu dermatum alpin gambarnya gambarnya bawa lagi jadi apabila buku ini buku ini di bab yang lain juga membagi dua dua hal tentang masalah nyeri ini satu axial pain axial pain nyeri regional nyeri regional dimana nyeri regional ya di tempat pinggang itu di belakang lumbal atau di belakang sakroiliat akan tetapi akan tetapi yang kedua adalah nyeri radicular pain radicular pain itu sesuai dengan radix distribusi dermatomal dari radix distribusi dermatomal dari radix ini seperti gambar yang disitu ada L1 L2 L3 gambar sebelah kiri saya temukan gambar ini biasanya tetap biasanya tetap walaupun pada L5 dan S1 kadang-kadang terjadi suatu apa namanya overlapping di sana tapi biasanya tetap apabila dermatomal maka kita sesuai dengan dermatom lalu yang kedua nyerinya itu biasanya adalah nyeri di sana nyeri memang betul-betul nyeri dengan berbagai macam intensitas intensitas nyeri itu seperti ditusu-tusu lalu seperti orang awam bilang keringgingen atau kesemutan seperti itu sampai yang lebih rendah lagi adalah baal baal ini adalah seperti hipostesi hipostesi ini merupakan ambang nyeri yang paling rendah di sana nah jadi ini termasuk nyeri juga baal itu sebetulnya karena itulah kalau ada baal seringkali kita juga kasih anti nyeri nah radicular pain yang sesuai dengan dermatomal itu mudah mudah untuk menentukannya akan tapi sekarang yang perlu kita pisahkan itu adalah nyeri yang refer pain nyeri refer pain nyeri refer pain itu sesuai dengan gambaran ini memang tapi itu sesuai dengan asal dari kejadian embriologi sebelumnya nah nyeri refer pain itu biasanya tidak tidak sesuai dengan dermatum biasanya tidak sesuai dengan dermatum yang yang berikutnya lagi adalah biasanya ada nyeri di bagian atasnya nyeri asalnya yaitu nyeri aksialnya jadi ketika ada nyeri aksial maka nyeri tadi itu direvertkan sesuai dengan nyeri refer pain tadi misalnya nyeri pada facet join atau sacroiliac join saja sacroiliac join kanan dan facet join L5S1 sebelah kanan itu biasanya direvert pain pada bagian apa namanya gulitius kanan luar sampai ke bawah sampai bagian regio femur bagian bawah bagian posterior femur nah seperti itu tapi nyeri ini jarang sampai ke bawah seperti radikuler radikuler sampai disini dulu setidak saya lanjutkan apa bisa dimengerti sampai disini Heru bisa dimengerti ya jadi nyeri nyeri yang dari ligamen ligamen tadi nyeri yang dari ligamen tadi itu itu menyebabkan nyeri aksial dimana aksial tadi itu direvertkan ke bagian-bagian tertentu dari regio gluteus dan regio seperti femur bagian posterior nah seperti itu apakah bisa dibawa ke bawah lagi bisa bisa ke bawah lagi misalnya pada sakru iliak pada sakru iliak join seringkali kita menemukan seolah-olah seperti ada radikuler pen ke bawah pada sakru iliak join seolah-olah seperti ada radikuler pen ke bawah kenapa ini biasanya pada inflamasi daripada artikulus sakru iliak join itu mengakibatkan leakage daripada cairan-cairan inflamasi ke arah radiks-radiks yang menempel di sebelah depannya radiks L5 L4 L3 L4 L5 L1 itu kan lewat di sakru iliak join yang bagian depan itu nah itu leakage di sana ketika itu terkena maka dia bisa mengakibatkan seperti radikuler pen persis seperti radikuler pen karena itu hati-hati hati-hati pada masalah ini apabila kita mempunyai mendapatkan suatu keluhan sakru iliak joint pain lalu ada radikulernya sedangkan pada apa namanya L45 di sana ada bulging disk lalu akan ada pertanyaan di sini apakah ini nyerinya dari bulging disk tadi yang menekan traversing root L45 yaitu root L5 kanan atau sakru iliak join yang kanan yang mengakibatkan leakage daripada cairan inflamasi sehingga mengenai root yang berjalan di depan daripada sakru iliak join sehingga terjadi suatu keluhan radikuler pen nah begitu jadi di sini mulai complicated nya di sini ada satu lagi suatu kelainan di sana yang namanya dengan sampai di sini dulu Heru Apakah ada yang kurang jelas atau bagaimana sudah jelas untuk saat ini cukup jelas biasanya biasanya nyeri yang seperti facet join lumbal bawah lumbal bawah yang terkena nyeri itu kan biasanya L45 5S1 atau setelah itu 434 nah begitu jadi kalau kita melakukan ekstensi lalu ada nyeri di sana sebelah kanan katakanlah pada lumbal biasanya adalah L45 5S1 ataupun 34 sebelah kanan kalau itu terjadi leakage kalau itu terjadi river pain itu bisa sampai ke daerah gluteus sampai ke femur bagian posterior seringkali kalau kita blok di sana setelah di blok itu nyeri radikulernya juga hilang juga kecuali kecuali nyeri yang terjadi karena nyeri ketegangan otot jadi apabila kita ada facet join coba lihatkan penampang melintang yang ada diskus yang mengalami herniasi tadi diskus yang ada herniasi ini dia ini kan ada suatu diskus yang dia mengalami herniasi ini bisa protrude atau bulging disk biasanya memang latar begini karena bagian tengahnya itu ada PLL PLL ini sangat kuat sehingga dia susah ditembus oleh diskus yang mengalami bulging ini sehingga dia ke arah halter lalu menekan rootnya di sana nah root itu di sana itu masih berupa duramater sehingga duramater tertekan mengibatkan nyeri ketika nyeri ini terjadi maka nyeri ini akan bertambah dengan gerakan bisa jadi seperti itu itu yang pertama yang kedua untuk menahan supaya nyeri ini tidak begitu bertambah hebat maka otot-otot di sini mengalami ketegangan otot ketika otot itu semakin lama semakin tegang maka terjadi nyeri baru selain daripada nyeri penekanan root karena bulging di sini dan itu adalah nyeri karena ketegangan otot seperti itu apabila kita sudah melakukan dekompresi daripada sara lalu penyebab nyerinya hilang maka nyeri otot ini kalau dia sudah cukup lama kronis katakanlah maka ini tidak mudah hilang di sana kita harus juga menterapi nyeri otot ini jadi jangan heran atau kecewa dengan hasil operasi kita apabila kita setelah kita melakukan dekompresi tapi masih ada nyeri di sana pasien masih mengeluh nyeri karena apa kemungkinan karena nyeri ini sudah kronis pada nyeri otot menegakkan diagnosisnya cukup mudah yaitu sebelum operasi kita teraba ototnya paraspinal otot itu kita raba apabila di sana ada ketegangan itulah kemungkinan terjadinya ketegangan otot yang menimbulkan nyeri di sana karena itu selain kita melakukan dekompresi apabila ada ketegangan ini kita mesti kasih pelemas otot kalau sudah nyeri ini biasanya mional golongan seperti ini tidak begitu kuat kita kasih dia yang lebih kuat yaitu seperti lioresal seringkali lioresal 2x10mg itu akan sangat menurunkan nyeri karena otot ini sampai disini ada yang mau menanyakan sesuatu coba kita lihat plate yang awal plate yang awal key point key point awal awal atas yang di atas yang pertama yang pertama yang pertama baik ya nomor 2 nah ini saya besarkan nah ini adalah suatu apa namanya angka-angka yang sangat penting ini merupakan angka-angka yang sangat penting karena pada studi lain pada jurnal yang lain ditemukan dengan suatu angka yang mungkin beda tapi tidak begitu jawabannya berbeda seperti prevalence back pain itu itu bisa sampai apa namanya buku yang lain 80 80 persen disini 60 persen dari seluruh totalitas populasi kalau kita punya 100 populasi itu 60 itu pasti ada back pain yang disana lalu kalau kita turun lagi sampai ke bawah 2 persen dari 7 persen 2 sampai 7 persen itu penderita ini akan menjadi chronic back pain karena apa karena suatu penanganan pain yang tidak baik dia itu ada sumber daripada nyeri tapi tidak diobati pada sumbernya sehingga ini lama-kelamaan menjadi chronic back pain dan apabila terjadi chronic back pain maka terapinya akan menjadi lebih sulit kalau itu penyebabnya itu adalah penekanan pada nerve root maka lebih dari 3 bulan bisa terjadi suatu neuropatic pain yang apabila kita sudah melakukan dekompresi bisa jadi neuropatic pain ini sudah terjadi maka nyeri itu masih saja ada di sana jadi kita mesti mempertimbangkan adanya suatu kejadian chronic back pain pada pasien-pasien yang akan kita operasi dekompresi begitu ya nah itu kita mesti mengerti di sini lalu kita juga harus mengerti sebetulnya nyerinya itu karena kompresi saja atau karena sudah terjadi suatu apa namanya unstable daripada spine ini seringkali merupakan sesuatu yang sulit seringkali merupakan sesuatu yang sulit European spine terutama di daerah Eropa Utara dengan Amerika dan Kanada sampai sekarang terjadi perbedaan indikasi untuk melakukan fusi dan semuanya berdasarkan suatu apa namanya percobaan percobaan atau pengamatan berdasarkan multi-center daripada pengamatan dan itu melibatkan N atau populasi yang cukup banyak sehingga membingungkan kita di sini nah begitu karena itulah masalah back pain ini tetap jadi sesuatu hal yang challenging sampai sekarang jadi dilihat angkanya 2 sampai 7 persen itu menjadi chronic back pain karena apa karena kita tidak mengetahui atau si orang tadi tidak mendapatkan terapi sesuai dengan penyebabnya kalau penyebabnya itu karena apa namanya postur mal-alignment katakan sakital mal-alignment karena kelemahan otot selama kelemahan ototnya tidak diperbaiki maka sakital mal-alignment yang diagaki posis itu akan terus terjadi dan akibatnya akan terjadi suatu chronic back pain yang tidak akan pernah sembuh atau sulit sembuh bisa mengerti di sini ya jadi intinya di sini menegakkan diagnosis menegakkan diagnosis kenapa nyeri tadi itu terjadi nah begitu dan kita dari presentasi tadi terima kasih sekali sudah mengerti bahwa nyeri itu bukan hanya dari diskus yang keluar bukan hanya dari situ akan tetapi dari facet joint dari sacroiliac joint tadi kan disebutkan itu karena bisa karena soft tissue-nya soft tissue itu adalah termasuk ligamen dari facet ligamen lalu sacroiliac joint ligamen di sana dan juga yang terakhir yang cukup sering itu adalah karena piriformis musculus piriformis yang kita sebut dengan piriformis syndrome seperti itu dan yang require surgery yang perlu surgery di sini dikatakan 1-3% ini angka yang cukup tinggi 1-3% daripada 60 orang tadi dari 100 orang jadi begitu jadi dari dari sini kita bisa melihat lebih daripada 1% pada buku ini dikatakan dari 100 orang lebih dari 1% itu akan mengalami surgery tapi kalau di buku lain kita lihat 0,2% jadi 0,2% jadi 2 orang daripada 1.000 orang itu akan mendapatkan suatu terapi operasi hal yang sama seperti di aneurisma aneurisma itu 0,02% itu ada suatu populasi itu memiliki suatu aneurisma nah kita bisa mengerti yang seperti ini lanjutkan slide berikutnya slide berikutnya slide berikutnya nah ini saya tegak itu antara 45 sampai 54 year jadi ini usia-usia degeneratif yang apabila dia mengalami trauma repetitif trauma itu akan terjadi suatu disprotrusion yang seperti itu atau disbulging akan tetapi pada usia 55 sampai 65 ini terjadi suatu apa namanya degeneratif disis dimana ligamennya menjadi lebih kaku menjadi kurang elastis sehingga apa yang terjadi yang terjadi adalah apabila ligamen ini ditarik melebihi kekuatan atau kemampuan elastisitinya maka dia akan mengalami nyeri dan ini banyak sekali terjadi nah seperti itu karena itulah back pain itu terjadi lebih banyak pada 55 sampai 64 tahun atau bahkan lebih tinggi lagi ini penting sekali yang seperti ini artinya apa artinya kita harus bisa membedakan menegakkan diagnosis ini sebetulnya karena bulging disc atau karena suatu apa namanya soft tissue injury kalau soft tissue injury seperti dikatakan tadi itu antara beberapa minggu dia akan membaik dan seringkali 5 sampai 7 hari itu dia akan sangat membaik walaupun masih ada nyeri jadi ini mesti kita harus tahu dari mana tahunya jadi anamnesis pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan berupa foto-foto yang sekarang MRI merupakan golden standard sekarang masih MRI bisa dipengerti sampai sini ada yang mau ditanyakan disini ada seseorang berumur 50 tahun 50 tahun dia datang ke kita dengan nyeri apa namanya nyeri radikuler nyeri radikuler dari dari regi gluteus kanan sampai ke bawah mata kaki sebelah kanan mata kaki sebelah kanan dan juga di posterior tungket bagian bawah disana ada rasa parastesinya ada rasa geringingan atau kesemutan kata orang lalu dia kebetulan membawa foto MRI didapatkan suatu bulging disk di L5 dan S1 sebelah kanan ada suatu penyempitan dari foramen kira-kira bagaimana dari mana nyerinya ini berasal ada yang bisa lihat kan dermatumnya gambar dermatum daerah mata kaki sebelah luar kita lihat dermatumnya tadi sampai telapak kaki S1 pada MRI tadi itu ternyata ada bulging disk L5 S1 yang menyebabkan foramennya itu kelihatan menyempit kemungkinan kemungkinan pasien ini dari mana asalnya asal nyerinya dari S1 jadi nyerinya kemungkinan dari S1 nyerinya kemungkinan dari S1 tapi yang harus kita periksa betul apakah benar ini S1 nya itu ada di bulging disk atau penyempitan foramen L5 S1 sebelah kanan karena ternyata pada pasien ini saya pernah menemukan pada pasien ini terjadi nyeri pada regiogluteus sebelah kanan dan apabila kita tekan pada medial daripada trochanter femurnya itu medialnya itu terjadi nyeri di sana nah begitu jadi ternyata pada pasien yang ini itu nyerinya karena yang jelas itu karena apa namanya kemungkinan juga karena piriformis sindrom tapi penyempitan pada E5 S1 sebelah kanan mungkin juga masih merupakan sumber dari badan nyeri ya kan lalu apa yang mesti kita lakukan apakah kita operasi dulu atau melakukan sesuatu yang lain dulu jadi kan kemungkinan dua nih pada pasien yang saya cerita bisa foramennya yang sempit itu mengakibatkan nyeri atau piriformisnya tadi itu yang piriformis sindromnya yang mengakibatkan nyeri jadi apa yang mesti sebaiknya kita lakukan pada pasien seperti ini mungkin bisa dilakukan blok ya jadi apabila kita mendapatkan seperti ini maka ada dua hal yang bisa kita kerjakan satu kita melakukan dekompresi yaitu merupakan suatu operasi yang perlu lebih istilahnya ekstensif atau yang kedua kita melakukan blok dulu untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu musculus piriformis sindrom tadi apabila kita diskusi dengan dokter pain intervention disana dia akan melakukan USG dan dia bisa melihat bahwa apabila terjadi piriformis sindrom maka musculus piriformis tadi itu akan membesar dan lebih enhance warnanya akan putih nah begitu apabila itu memang ada maka disitulah letak di bloknya apabila setelah di blok kita perhatikan 30 sampai 60 menit biasanya itu itu nyerinya sangat berkurang dan sangat bermakna berkurangnya maka kemungkinan di piriformis itu bagaimana dengan penyempitan foramen L5S1 pada orang usia 50 tahun itu kemungkinannya 40% itu orang normal itu ada boncing disk seperti itu itu data yang ada pada kita karena itulah maksud saya kita harus berhati-hati menentukan dimana letak sumber daripada nyeri ini ada yang mau menambahkan sampai disini silahkan izin dokter izin bertanya ya ya izin dokter Niska kebetulan sedang membahas nyeri membedakan nyeri antara tadi dengan yang ada ditemukan ada foraminal stenosis namun pada MRI namun mungkin itu bukan penyebab dari nyerinya ini kebetulan kita bahas patofisiologi dari nyeri spinal sendiri apakah dari bagaimana dok ya dari gambaran MRI tersebut jelas itu ada suatu foraminal stenosis tapi tidak menimbulkan gejala apakah ada suatu patofisiologi patomekanisme yang khusus bisa menjelaskan mengapa dari MRI kita bisa temukan foraminal stenosis namun ternyata tidak bergejala ya jadi begini bisa jadi apa namanya sempit tadi terjadi suatu kesempitan pada suatu tempat akan tetapi dia tidak menekan bisa mengerti ya jadi kalau kita memegang lengan kalau kita memegang lengan kita pegang lengan tapi kita tidak tekan maka itu akan terjadi di foto akan dibaca sebagai suatu kesempitan akan tetapi apabila tidak ada penekanan atau tidak ada faktor inflamasi maka tidak akan terjadi nyeri di sana walaupun itu kelihatannya tidak begitu menekan tapi kalau terjadi faktor inflamasi mengenai nerve root tadi maka bisa terjadi suatu gejala-gejala iritasi pada root tadi apabila terjadi penekanan ada kemungkinan terjadi nyeri karena penekanan akan tetapi pada beberapa orang atau beberapa ras itu walaupun terjadi nyeri tapi mereka bilang kalau nyeri itu sangat rendah mereka bilang tidak masalah tidak nyeri kata mereka nah ini nyeri sifatnya subyektif sebetulnya sudah terjadi penekanan akan tetapi suatu apa namanya rasa nyeri tadi tidak dianggap sebagai rasa nyeri oleh orang tadi itu juga bisa Allah alam terima kasih jadi kalau misalnya kita melihat ini kemungkinan nyerinya pada disk nyeri radikuler L5 kanan katakanlah kita cek apa namanya facet joint tidak nyeri sacroiliac joint tidak nyeri dan piriformis sindromnya tidak ada dan kita tahu apabila di jumlah itu sekitar 48% hampir 50% nah lalu kita dapatkan suatu penyempitan foramen pada L45 exciting route yang L5 lalu kita menduga oh ini kemungkinan asalnya dari sana kalau kita masih ragu-ragu kita bisa blok dulu kita bisa blok intraforamen kita masukkan apa namanya obat anti-inflamasi ke sana lalu kita lihat apabila nanti nyerinya bisa berkurang nah kemungkinan di sana lah penyebabnya nah kalau itu nanti apa namanya masih mengakibatkan nyeri ya kita akan melakukan tindakan di sana terus terang saya melakukannya seperti ini pada pasien jarang 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 sekali karena orang Indonesia datang itu dalam keadaan yang sudah betul-betul terlihat apa namanya bukan hanya sempit ya stenosis mungkin stenosis betul-betul kelihatan terjepit tapi ada suatu daerah di rumah sakit di Amerika di Iskos itu grupnya Kaiser Permanente itu mereka mengatakan apabila mereka ragu-ragu mereka melakukan blok dulu apabila blok tadi membaik maka mereka kalau nyeri tadi berulang mereka akan menawarkan dekomerasi pada pasien tadi terima kasih pertanyaan yang baik dan ini cukup sulit nanti kalian kalau sudah banyak melihat pasien akan semakin tertantang nanti ini ada lagi yang mau ditanyakan izin dok bertanya dok ya tadi dokter menyebutkan jadi kronik back pain adalah suatu kejadian yang bisa terjadi 2-7% walaupun sudah dilakukan dekompresi kadang kronik back pain bisa muncul untuk penanganan selanjutnya dari kronik back pain ini bagaimana dok jadi begini apabila tunjukkan aksial pin tadi aksial gambar aksial tadi kita lihat coba ini bagus sekali gambar ini gambar ini adalah suatu suatu anulus yang terbuka lalu terjadi suatu diskus yang mengalami protrusi bedanya protrusi dengan extrudit itu adalah kalau extrudit itu dia sudah lepas kalau protrusi itu dia tangkainya masih ada dan diameter keluarnya itu lebih panjang daripada diameter pintu yang keluarnya itu adalah sekedar pembagian lalu yang menarik lagi disini ini menekan apa itu menekan apa disana bersatunya posterior root dan anterior root radix radix posterior dan root yang posterior dan anterior itu bersatu membentuk apa ganglion ganglion ini apabila tertekan maka dia mudah terjadi suatu apa yang kita sebut dengan neuropathic pain neuropathic pain dia tertekan akan nyeri dan apabila ini sudah cukup lama ada yang mengatakan jurnal mengatakan tiga bulan dan kita pakai patokan adalah tiga bulan ketika lebih dari tiga bulan walaupun penekanan ini sudah kita hilangkan dengan operasi maka ganglion ini akan tetap menjadi sebagai sumber daripada nyeri nah begitu itulah yang terjadi neuropathic pain namanya nah kalau sudah demikian apa yang pasti kita lakukan ya kita terapi neuropathic pain pengalaman saya apabila neuropathic pain ini belum begitu lama terjadinya itu cukup mudah dihilangkan dengan pemberian lirika seperti gabapentin seperti itu mudah walaupun pemberiannya pengalaman saya itu kadang-kadang ada yang sampai dua bulan tiga bulan bahkan tapi ada yang sudah sampai enam bulan pernah itu itu ada rasa parastesi yang minimal tapi tidak bisa hilang sama sekali itu pernah saya dapatkan juga seperti itu nah itulah neuropathic pain tahunya itu neuropathic pain bagaimana ya kita lakukan MRI ulang kita pastikan di sana tidak ada suatu penekanan sudah longgar tapi masih terjadi nyeri di sana seperti oke jadi menurut madhab ini menurut madhab madhab yang apa biasanya dokter bedah nih ya mereka apabila sudah dua setengah bulan tidak membaik atau tiga bulan tidak membaik mereka lakukan suatu operasi tawarkan operasi apabila pasien ini datang sudah nyerinya sudah satu tahun dan sudah diobati dengan berbagai macam termasuk gabapentin ya langsung kita tawarkan untuk dikompresi akan tetapi apabila nyerinya itu fasenya itu dua atau tiga walaupun dia membawa apa namanya MRI yang jelas-jelas di sana ada extruded disk yang cukup besar dan nyerinya ini sudah sekitar dua bulan maka kita belum menyarankan untuk operasi karena fasenya itu masih dua atau tiga seperti itu bisa dimengerti di sini ya tapi kalau kita lihat walaupun disknya itu keluarnya cuma sedikit tapi fasenya itu sampai enam tujuh dan ini sudah diobati dengan berbagai macam obat tidak membaik maka disitulah kita melakukan operasi dan seringkali kita melihat suatu kejadian yang cukup mencengangkan misalnya penekanan tadi ternyata terjadi karena extruded disk yang sudah mengeras seperti tulang seperti itu pernah juga terjadi atau diskus yang keluar tapi sedikit saja keluarnya sehingga dia tajam menekan dari Ruth itu nyerinya juga luar biasa sekali lagi ini berarti kita harus memantapkan dari presentasi tadi itu intinya adalah kita memantapkan apa yang menyebabkan nyeri di mana tempat berasalnya dan kita harus mengerti modalitas apa yang kita punya untuk bisa menerapi nyeri tadi baik saya rasa sudah satu jam mungkin kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Eko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dokter Tami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kalau akhir-akhir sudah diperkenalkan ikut seperti yang dokter Eko tadi saya sampaikan bahwa memang ini yang menarik sekali dokter buat rekan-rekan presiden karena pengalaman saya dari saya lulus sampai sekarang sudah bergelet dengan spain cukup lama nyeri ini sesuatu yang sangat subjektif sekali dokter saya selalu ada pasien-pasien itu bertanya sebelum kita memberikan opsional terapi saya seperti umpamakan seperti motor mogok bisa karena bensinnya bisa karena akinya bisa karena businya kita tidak tahu dari ketiga itu yang mana yang menyebabkan benar-benar mogok jadi KIE pada saat pemeriksaan itu benar-benar diperlukan sehingga pasien itu tidak kecewa dan tahu bahwa oh ya setelah operasi atau setelah injeksi kalau masih ada kemungkinan masih ada yang harus dipercaya kembali atau lanjutan lagi dan tadi seperti dokter Eko sampaikan perlu rekan-rekan residen pahami bahwa level nyeri tiap pasien itu berbeda-beda sangat berbeda-beda ada yang kita perkirakan harusnya nyeri tapi tidak nyeri ada yang kok masih level 1 grade 1 tapi sudah nyeri sekali ya itu hati-hati dan yang perlu juga diingatkan dokter Eko bahwa karakter bangsa kita pasien-pasien yang saya hadapi masalah neurospan ini inginnya datang ke kita apapun yang mau kita kerjakan terserah kita pokoknya setelah selesai tindakan itu baik suntik injeksi atau defrekuensi atau operasi anginnya hilang semuanya rata-rata hampir 80% inginnya seperti itu jadi itu hati-hati beda dengan di Eropa di Jerman itu mereka mau levelnya suntik dulu setelah suntik kalau ternyata membaik berarti kemungkinan besar disitu baru kita dikompresi kita tidak memberikan yang baik terapi kita tidak kurang memuaskan dia dia akan sualayan gak enaknya kalau sualainnya ke teman sejawat kita yang lain kalau ke neurospan yang lain gak apa-apa ke dokter Eko dokter Faris tapi kalau ke teman sejawat seberang ke ortopedi informasinya bisa berbalik nanti berbahaya disitu nanti jadi kita harus hati-hati sekali disini dalam TIE terutama di TREKO mungkin itu saja yang bisa sampaikan TREKO dengan pengalaman ya terima kasih memang cukup sulit untuk menegakkan diagnosis lalu mengerti diagnosis tadi dengan benar lalu menjelaskan kepada penderita dengan benar apalagi kalau memerlukan beberapa tahapan tahapan penanganan seperti dikatakan tadi dokter Tommy kalau misalnya motor mogo itu misalnya karena bensinnya atau karena businya atau karena yang lain jadi kita harus menerangkan itu sebelum tindakan awal kalau bisa seperti itu atau kita harus menemukan menyampaikan pada pasien tindakan blok kita ini justru untuk menegakkan diagnosis seperti itu ya seperti itu terima kasih banyak dokter Tommy masalah dokter Riko terima kasih terima kasih sudah bergabung ya tenang sekali baik jumpa lagi insya Allah nanti akan ada serinya lagi ini ditunggu insya Allah ya baik salam ya dokter Riko semuanya alhamdulillah alhamdulillah kalau gitu kita bisa tutup insya Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan berguna baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati